selamat datang kembali di channel youtube gue oke di video kali ini gue pengen coba untuk membuktikan bahwa orang-orang banyak yang bilang bahwa soundcard external V8 ini tuh adalah soundcard external V8 yang palsu sementara yang ini adalah soundcard external V8 yang asli karena ada tulisan TAP Studio nya gue gak bisa bilang kalau ini palsu kalau ini asli karena kalau keaslian itu biasanya ditandai dengan adanya garansi yang cukup lama kemudian kualitas produknya juga dia tidak abal-abal dan bisa kepake bertahun-tahun tapi info yang gue dapet kalau V8 ini juga hanya kepake sekitar 3 bulan sampai 6 bulan paling lama 1 tahun lah kemudian yang V8 ini pun sama seperti itu ya kita langsung aja coba untuk buka yang palsu ini seperti apa sih apa sih perbedaannya oke kita kepinggirkan yang katanya asli yang dari TAP Studio ya oke di dalamnya hampir sama seperti ini kemudian ada beberapa kabel 3 kabel dan ini ada kertas panduan di boxnya keterangan ini bawa soundcard V8 yang authentic ya original produk jelas disini ada tulisannya oke cuman dia polos warna kuning gue inget soundcard SNL L8 nih kalau box kayak gini tuh karena L8 itu boxnya sama seperti ini oke kita langsung aja ke soundcard nya disini dapet 3 kabel dimana kalau V8 biasa itu hanya dapet 4 kabel karena dia belum punya koneksi bluetooth sementara ini udah punya koneksi bluetooth nah untuk bobot sendiri ya cukup ringan bobotnya cukup ringan tapi dari build quality materialnya sama dari semacam metal disini V8 tidak ada tulisan TAP Studio nya kemudian disini ada powernya yang bisa dinyalain disini nyala semua ya langsung ya disini ada bluetooth nya dan EHO, Mic sama seperti soundcard V8 TAP Studio belakangnya ada penyanggah ya oke kita coba untuk yang buka V8 yang asli disini ada sekitar empat kabel karena dia belum punya koneksi bluetooth kemudian disini ada V8 nya kita cari perbedaannya seperti apa ya yang asli dengan yang palsu itu apakah benar asli? ataukah memang tidak ada yang asli dan tidak ada yang palsu? coba cek satu-satu disini kita nyalain oke warnanya biru sementara ini hijau biru hijau ada tulisan TAP Studio V8 live soundcard disini tidak ada tulisan TAP Studio hanya polos V8 dari bobot sendiri lebih berat yang TAP Studio ya dari bobot sendiri sementara untuk yang polosan ini dia agak sedikit ringan kalau di goyang-goyang agak koclak gue gak tau dalamnya ataukah memang dari tombol-tombolnya tapi kayaknya dalamnya deh tombol-tombol sama kemudian dari corak warna juga agak sama ya cuman dari ukuran lebih besar yang TAP Studio V8 kemudian dari lebarnya kalau dari lebar ternyata lebih besar yang V8 tanpa brand ya yang bukan TAP Studio oke nah yang jadi permasalahan adalah hasil suaranya seperti apa baik palsu ataupun asli ini adalah brand dari Cina atau buatan dari Cina bisa jadi pabriknya yang berbeda atau pabriknya yang sama tapi dia punya brand sendiri jadi gini prinsipnya kalau di Cina itu dia satu pabrik cuman kalau kita pengen punya brand kita bisa nyablone si produk itu dengan nama brand kita dan gue punya brand apa kek gitu kan namanya brand apa kek tinggal di input atau misalkan di sablon di produk yang kita inginkan jadi kalau dibilang asli ataupun palsu gue juga gak bisa berpendapat atau berasumsi bahwa ini adalah palsu ini adalah asli meskipun dari beberapa item juga berbeda ya contoh dari beratnya berbeda kemudian dari tombol-tombol warnanya berbeda dan dari ukurannya dimensinya juga berbeda kayak potongannya tuh kurang pas gitu yang ini besar sebelah panjang sebelah tuh untuk tingginya sementara untuk lebarnya malahan jauh lebih panjang yang V8 biasa oke kita langsung aja buktiin hasil suaranya seperti apa gue bakalan coba untuk input dengan menggunakan mikrofon seperti biasa mikrofon 800 apakah hasil suaranya sama atau tidak kalau misalkan hasil suaranya sama berarti ya tidak ada yang asli dan tidak ada yang palsu mau kalian dapat yang top studio atau yang V8 biasa ya sama aja sebenarnya bukan dari umur ya kisaran 3 bulan sampai 1 tahun mungkin bahkan pernah ada yang curhat ke gue katanya 2 bulan juga udah rusak ya kalau dipakainya agak-agak ekstrim pasti rusak lah kalau produk kayak gini oke kita langsung aja coba ya dengan mikrofon yang gue punya oke kali ini gue udah coba untuk terhubung dengan soundcard external V8 yang tidak ada labelnya yang tidak ada brand tab studio nya dengan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone yang gue punya dan hasil suaranya seperti ini tanpa menggunakan efek apapun gue tidak membesarkan eho tidak membesarkan treble dan tidak membesarkan bass untuk suara monitoring sendiri cukup lumayan besar meskipun hanya volume mic nya saja yang dibesarkan nah sekarang gue bakalan coba untuk membesarkan treble dan bass nya treble kemudian bass nah setelah treble dan bass dibesarkan hasil suaranya cukup menendang cukup powerful ini tanpa eho dan ini adalah hasil suaranya kemudian gue coba untuk besarkan eho oke dan ini adalah suara eho nya cukup lumayan juga ya meskipun ini harganya itu di bawah harga yang night of studio kemudian ada beberapa efek yang pengen gue coba untuk pakai seperti contoh MC oke dan ini adalah efek MC dimana digunakan untuk bernyanyi disini adalah efek software menggema banget jadi eho nya jangan terlalu besar ya kemudian disini ada efek elimination dimana suara noise nya bisa ketekan disini ada pitch band yang bisa dipakai sebagai efek suara disini juga sama disini juga sama disini juga sama dan ada efek electro dimana kalian pengen ngerubah tangga nada suara kalian kita balik ke MC ya elimination nya tetap diaktifkan biar noise nya tidak terlalu besar ala oke dan itu itu adalah hasil suaranya buat gue secara pribadi tidak terlalu buruk meskipun ini bisa dibilang katanya V8 palsu dan hasil suaranya cukup lumayan besar so oke kali ini gue udah coba untuk terhubung dengan soundcard S6 V8 TAP studio bukan V8S dimana ini adalah hasil suaranya setelah gue mencoba menggunakan microphone BM800 dan direkam secara langsung dengan smartphone yang gue punya untuk hasil suara sendiri hampir-hampiran sama dengan V8 yang biasa memang agak sedikit powerpull yang TAP studio ini kemudian disini gue tidak membesarkan efek sama sekali baik scribble bass ataupun di efek eho gue hanya membesarkan monitor dan membesarkan volume mic oke kita coba untuk membesarkan scribblenya oke dan ini adalah hasil suara dengan menggunakan scribblenya sedikit lebih garing-garing gitu ya kemudian kita coba untuk membesarkan bassnya kemudian setelah bassnya dibesarkan jadi lebih lebih apa ya lebih ngebass lah karena bassnya dibesarin kemudian disini ada eho eho-nya kita besarin jadi eho-nya juga disini hampir-hampir sama seperti soundcard V8 yang tanpa brand itu sendiri oke dan ini adalah hasil suaranya ketika gue membesarkan semua efek yang ada di soundcard eksternal V8 studio untuk MC gue aktifin MC-nya ya oke dan ini adalah untuk MC lebih enak lebih halus ya jadinya lebih teho-nya juga bisa lebih ketekan kemudian ada sokway sokway terus disini dia gak punya semacam elimination jadi semacam penghilang noise untuk soundcard eksternal tap studio V8 untuk attack lainnya sama oke dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh kedua soundcard ini soundcard V8 tanpa brand dan soundcard V8 dengan brand tap studio sedikit informasi ya bahwa dulu ini adalah brandnya tapware jadi sebelum merubah jadi tap studio itu brandnya tapware kenapa merubah karena tapware itu banyak produknya jadi untuk mengelompokkan berproduknya maka si tapware ini merubah namanya menjadi tap studio untuk unit-unit yang memang ada di bagian elektronik tapi kalau unit-unit seperti di bagian olahraga itu namanya jadi tap sport ya ini termasuk yang dirubah menjadi tap studio kemudian ini tanpa brand yang katanya sih ini adalah soundcard SNL yang palsu tapi untuk hasil suara memang berbeda dari soundcard V8 yang tap studio ini sedikit lebih mendem gue inget jadi inget kayak soundcard SNL V8 yang suaranya mendem tapi untuk yang V8 memang suaranya powerful dan sedikit informasi lagi bahwa soundcard SNL V8 tap studio ini sudah jarang dijual di marketplace so kalian cari dimana aja gitu di marketplace yang V8 biasa itu udah gak ada jadi yang rata-rata itu adalah V8s nah solusinya mungkin ini ada V8 yang biasa kalau kalian pengen yang V8 biasa yang ini dia udah punya power bluetooth berbeda dengan V8 yang ini namun kalau dibilang ini asli atau bukan original atau tidak gue gak bisa berkata seperti itu apakah ini palsu ini asli karena disini juga tulisannya juga terjelas original authentic dan disini juga ada tulisan original authentic di beberapa review orang-orang yang beli di Tokped ataupun di Shopee bahwa ini adalah original tapi kebanyakan orang lebih memilih TAP Studio karena mereka bilang bahwa TAP Studio atau TAP Fire itu adalah original hasil suaranya memang berbeda daripada yang V8 ini tapi untuk yang V8 juga tidak terlalu gak mendem-mendem banget gak sampai gak keluar suaranya suaranya tetap keluar nanti paling bisa di-edit kalau misalkan untuk recording atau paling ditambah kayak Phantom Power jadi gue gak bisa bilang bahwa ini palsu ini asli jadi keaslian itu biasanya suka ada semacam kartu garansi yang bisa kita claim jadi garansinya kalau misalkan rusak itu bisa kita claim tapi disini gak ada kartu garansinya baik yang untuk TAP Studio ataupun untuk yang V8 oke dan itu adalah hasil suaranya kalian bisa memendakan sendiri jadi kalau misalkan kalian pengen beli ini silahkan pengen beli yang TAP Studio silahkan kalau masih ada kalau kalian bisa nyari yang TAP Studio V8 ya hebat kebanyakan yang V8 S sekarang oke dan sekian hasil suara dari kedua sound cut ini semoga ini bermanfaat buat kalian jika kalian suka dengan video ini silahkan di like jika tidak suka di dislike saja wajagir asia narah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara peace